Sosok ajudan dari Irjen Verdi Sambo saat menemani sang atasan menjalani pemeriksaan di Barres Krim menjadi sorotan. Beria berbaju hitam tersebut tampak terus mengawal Verdi Sambo yang diadang media, kalah hendak masuk ke gedung Barres Krim Polri. Dalam aksinya itu terlihat sosok ajudan tersebut bahkan tampak garang dengan tato bergambar singa yang melekat di tangannya. Inilah penampakan dari ajudan bertato Verdi Sambo yang belakangan diketahui bernama Matius. Sosoknya menjadi sorotan lantaran fotonya juga berada tepat di samping Verdi Sambo. Dalam sesi foto bersama seluruh ajudan Verdi Sambo, ajudan Verdi Sambo ini memiliki nama lengkap Matius Mare. Ia dilaporkan merupakan satu dari total delapan ajudan Verdi Sambo. Matius sendiri merupakan putra asli Papua. Dari perawakannya, Bripka Matius terlihat memiliki tato yang cukup besar. Dengan perawakan tegap dan memiliki brewok, tampak ada dua buah tato sangar di tangan kiri ajudan Verdi Sambo tersebut. Meski mengenakan lengan panjang, namun tato itu terlihat beberapa kali. Kala ia menghalau sejumlah orang dengan tangan kirinya, terlihat dua buah tato sangar bergambar besar berada di punggung telapak tangan hingga lengannya. Gambar tato tersebut seperti wajah singa hingga ke bagian pergelangan tangan. Sementara tato lain tampak seperti wajah burung meski tak begitu jelas terlihat. Saat tiba di barat skrim Polri, Sambo juga menyampaikan pernyataannya di hadapan publik untuk pertama kalinya. Dalam momen tersebut suasana cukup chaos karena banyaknya awak media. Brip Kamatius pun dengan sigap berada di depan Verdi Sambo. Bahkan tampak beberapa kali, Irjen Verdi Sambo memberikan kode pada ajudannya tersebut dengan gerakan tangannya. Ia memegang punggung Brip Kamatius sebelum akhirnya menyampaikan pernyataan. Seperti diketahui, Irjen Verdi Sambo menjalani pemeriksaan di barat skrim Polri pada Kamis 4 Agustus. Sambo keluar dari gedung barat skrim sekitar pukul 17 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Seusah diperiksa selama 7 jam. Ia juga mengaku pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan keempat selama kasus tewasnya Brigadir Yosua Hutabarat bergulir. Saat ini, Irjen Verdi Sambo sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Sementara dirinya telah dimutasi ke perwira tinggi pelayanan markas atau Yanma Polri. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!